Induk olahraga tenis Indonesia PPPLT memanggil 6 petenis putra untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Pelatnas tim putra rencananya digelar minggu depan, tepatnya mulai 3 Juli di lapangan tenis GBK. Ada pun 6 nama yang masuk dalam daftar yaitu Kristo Perungkat, Rifki Fitriadi, Gunawan Trismu Wantara, Novaldo Jati Agatra, Luki Chandra, dan Tegar Abdi. Komposisi ini menunjukkan Kristo akan menjadi satu-satunya petenis kawakan yang dipanggil. Tidak ada nama David Agung Susanto dan Antoni Susanto yang menjadi langganan pelatnas. Pun demikian dengan Arifah Resi yang juga dianggap petenis muda potensial. Di Jakarta mereka tidak hanya berlatih, tapi juga akan ada simulasi pertandingan internal di sektor tunggal dan ganda. Seperti halnya yang sudah dilakukan lebih dulu oleh tim putri. Seperti pada waktu itu mereka berlatih, nanti habis itu kita akan adakan juga komunikasi di internal, putra, dan nanti kita akan lihat hasilnya juga bagaimana tim putri ini juga mereka berlatih masing-masing. Dan waktu itu kita gabung, dan habis itu kita akan lihat bagaimana mereka kalau bersanding. Karena sudah lama juga mereka tidak bersanding. Saat ini PPPLT akan mengurus segala administrasi terkait perizinan para petenis untuk berlatih di Jakarta. Sebab dari dua petenis hanya Kristo dan Noval yang berdomisili di Ibu Kota. Tim Liputan Kompas TV